Intro Selamat datang di koma channel Kali ini kita akan membahas Buku Intermalura Matematika Untuk SMA, TMA, Peminat, Termal Matematika Dan Ilmu-Ilimu Alam Kelas 11 semester 1 Buku ini sangat lengkap Gue agak disponsorin Tapi menurut gue ini Paling sederhana dan paling murah Ada materi, ada contoh soal Ada soalnya juga Dan ada Soal untuk OTS dan UAS Jadi mantep lah Nah disini ada aplikasi-aplikasi HOTS Apa itu HOTS? Higher Order Thinking Skill Tau gak lu apa artinya? Kagak? Sama bro Masih kita Oke biar tidak terlalu panjang Kita akan langsung bahas ke roadmap Karena biasanya kalau gue Bikin video itu Biasanya satu jaman gitu Nah langsung aja ya Nah di satu semester kalian Itu ada 5 bulan Nah 5 bulan kalian akan Membahas bab Tentang trigono dan bab Lingkaran Ini cukup singkat ya Karena Biasanya kalau Lu liat tuh Semester-semester sebelumnya itu Sampai 5 bab Sampai 4 bab Ini hanya 2 bab Jadi iya menurut gue Singkat gitu Kalau lu perhatikan Nanti waktu kelas 12 Lu akan mempelajari Tentang penggabungan ini Penggabungan materi Antara limit Sama trigono Jadi namanya ada Limit trigono Nah itu Jadi sebelum lu belajar ini Lu harus pahamin dulu Ini Trigononya dulu Karena nanti tumpang diri Tumpang tinggi loh Kalau sopamanya Gak tau Trigononya Ini gak terlalu ribet Menurut gue Tapi kita akan coba Ini mungkin gue bakal bikin Di 2 atau 3 video lah Ini 1 Ini 2 atau 3 juga Ini 1 Jadi minimal ada 6 lah Minimal ada 6 video Dan gue pastiin Insya Allah Gue bakal ngadain Yang namanya Trackout Untuk UAS UTS dan UAS Insya Allah ya Kalau gue gak Males Buat soalnya Sama aplikasinya juga Langsung aja Ke trigono Nah apa itu trigono Trigono itu Banyak sekali Pemahamannya Kalian cari-cari aja di google Karena menurut gue Banyak banget Itu banyak banget Pengertian dari trigono Ada yang begini Ada yang begitu Ada yang begini Ada yang begitu 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 Begini Ya gitulah Trigono identik dengan Karena kita membahas suatu sudut Identik dengan Sinkostan Apa itu Sinkostan Jadi misalkan Ini sederhananya Kalau punya segitiga Segitiga siku-siku Dimana ini alpha Ini X Ini Y Ini Z Sink itu Depan Permiring Which is ini X per Z Karena depan Permiringnya Miringnya itu yang selalu hipotenusa Itu Nah cos itu Samping Permiring Sampingnya mana Ya Y ini Permiring Yang mana itu Y per Z Sedangkan tan Itu adalah Depan Persamping Itu sama dengan X per Y Depan Persamping X per Y Simpelnya kayak gitu Trigono Dan trigono ini memiliki Beberapa sudut yang istimewa Kenapa sudut istimewa Karena Sudut-sudutnya itu Membentuk suatu Nilai yang sangat indah Misal kayak gini Nah misalnya Gue ambil contoh yang Kuandran pertama Dari 0 sampai 90 Ini adalah Angka-angka yang khusus Kenapa? Karena angkanya ini bagus Ini setengah Ini akar 2 per 2 Akar 3 per 2 Ini 1 Ini 0 Jadi bagus gitu Dan Supaya mempermudah lu Ini berkebalikan Ini kan dari 0 Ini setengah Menuju ke Semakin ke kanan Itu semakin tinggi 0, setengah Setengah akar 2 Setengah 0, setengah Akar 2 per 2 Akar 3 per 2 Dan 1 Habis itu dibalik Kalau misalnya Kos Dari 0 Itu 1 Akar 3 per 2 Akar 2 per 2 Setengah Dan 0 Nah kalau tan Karena tadi tan itu adalah Depan persamping Tan itu bisa Didefendisikan juga Sin per kos Karena sin itu adalah Tar Karena sin itu adalah Depan persamping Depan permiring Miring Miring gitu Per Kosnya itu Samping Permiring Maka miringnya bisa dicoret nih Sehingga depan persamping Oh benih Berarti berlaku Tanya Depan persamping Gitu bro Jadi tinggal dibagi aja 0 dibagi 1 ya 1 Setengah Dibagi setengah akar Setengah dibagi akar 3 per 2 Ya 1 per akar 3 Nah ini bagi Hasilnya 1 Ini dibagi Hasilnya akar 3 Dan ini dibagi Karena 1 dibagi 0 Itu tidak terfinisi Ya tulis Tidak terfinisi Itu bro Singkatnya kayak gitu Nah sekarang Gimana caranya Kalian Mengetahui Nah sekarang Gimana caranya Kalian menyelesaikan Persamaan sin Kostan tersebut Maka dari itu Gua saranin sama kalian Lu hafalin tadi Angka-angka yang tadi itu Hafalin Bener-bener Karena itu kepake banget Itu harus ada di luar kepala Oke misalkan ada Kayak gini nih Sin X Sama dengan setengah Nah ini biasanya disebutkan Berapa kan nilai X nya? Nah Karena lu bukan kalkulator Maka dari itu Lu harus pahamin Yang Tadi gue sebut Supaya apa? Mempermudah itu harus ada di Luar kepala X itu Bisa bernilai 30 Kalau misalkan Kwadratnya di 0 Sampai 90 Tapi gini Kan di kwadrat Itu kan ada yang nilai positif Sama nilai negatif Nah disini yang positif Itu ada di kwadrat pertama Itu berlaku Sin Cos Tan Sedangkan disini Hanya ada sin Disini ada tan Disini ada cos Gue bakal jelasin juga Kenapa disini bisa positif Disini bisa positif Disini bisa positif Disini bisa positif Untuk sin tan cos Oke Misalkan Kalian tahu kan Misalkan Misalkan Kalau yang disini Koordinatnya Y Itu yang atas Itu positif Disini X Itu yang kanan Itu positif Sedangkan disini Negatif Nah misalkan Gue punya sudut Disini Disini X Kita kasih asumsi Bahwa yang miring Itu selalu positif Yang miring Selalu positif Sehingga Misalkan Sin Kan disini Sin itu Depan Per Sin demi Depan per miring Nah Positif Karena atasnya positif Y kan positif Permiring Miring selalu positif Asumsikan itu Selalu benar Positif Jadi positif Dia lagi positif Hasilnya positif Begitupun dengan cos Dan tan Itu selalu positif Di kwadrat pertama Sekarang kita punya Kwadrat Kedua Misalnya kayak gini X Ini Sudut ini Itu bisa diwakilkan Ke sudut yang lancip ini Karena kan sama-sama aja Sebenarnya Kayak gini Sekarang X Nah Yang bisa menghasilkan Positif Itu hanya depan bro Depan kan Y kan Y kan menuju ke atas Depan Per miring Depan per miring Apa ya Sin Itulah kenapa Sin di kwadrat kedua Itu positif Sedangkan Misalkan kalau pos gitu Pos itu kan Kosami Samping per miring Sampingnya kan negatif Dia menuju ke X yang negatif Sedangkan miringnya positif Jadi miring Minus Per positif Hasilnya negatif Hasilnya negatif Hasilnya negatif Begitu bro Begitupun dengan tan Tan kan Depan Per Samping Depannya positif Karena Y nya ke atas Sampingnya Nah Sampingnya yang ini Itu negatif bro Itulah kenapa Positif dibagi Negatif Hasilnya Negatif Itulah kenapa Hanya Sin Yang positif Di kwadrat kedua Sekarang kalau Tan Kenapa tan Di kwadrat ketiga Itu positif Karena Tan itu apa Depan Persamping Depannya apa Depannya itu Y yang negatif Sehingga ini negatif Sampingnya apa Sampingnya X yang negatif Sehingga negatif Bagi negatif Hasilnya Positif Itulah kenapa Hanya tan Di sini Yang bernilai positif Selebihnya Samping dan miring Selebihnya Sin Dan kos Itu negatif Misalkan Sin Sin depan Permiring Depan Negatif Karena Y nya itu Menuju ke bawah Sehingga dia negatif Sin Negatif Per positif Kita asumsikan bahwa Yang miring Itu selalu positif Begitu bro Begitu kok dengan kos Sekarang yang kos Yang kos Kenapa di kwadrat 4 itu Kosnya positif Karena Kos 4 Kos X Itu kan Kos kan samping miring Samping Permiring Ih gila Tulisan gue bagus banget Sampingnya Itu positif bro Samping dari X Miringnya Asumsikan Positif Sehingga Sampingnya itu Positif Bagi positif Hasilnya positif Nah Untuk Sin Sama Tan Itu berlaku negatif Kalian coba Coba Hasilnya itu negatif Itu intermezzo Aja Supaya kalian bisa Paham Lebih lanjut Tentang kenapa itu Sin Kostan Berlaku di beberapa Kwadrat hasilnya positif Sedangkan negatif Itu alasannya bro Oke Back to topic Kan kalau misalkan Kata gue tadi Di kwadrat pertama X nya itu 30 Karena dia positif Sedangkan yang Sin itu yang berlaku positif Itu di Kwadrat pertama Dan kedua Nah di kwadrat kedua Berapa Sin Itu memiliki Identitas Seperti ini Sin X Sama dengan Sin 180 Min X Biar gue jelasin Sal Sal ini X Nah misalnya nih Kenapa Sin X Sama dengan Sin 180 Min X Karena gini bro Di kwadrat pertama Dia hasilnya positif Nah disini Itu kan hasilnya 180 Wow Gambar apa ini Yang ngeplah ini Gambar yang biasa aja Ini kan Kalau yang ini tuh 180 Min X Nah Dia kan hasilnya Depan permiring Ini depan Permiring nih Nah Itu Kalau misalkan di kwadratnya disini Itu hasilnya sama bro Ini 180 Ini 180 Min X Ini X nya Di kwadrat kedua Itulah kenapa Sin X Sama dengan Sin 180 Min X Jadi Karena X nya ini bisa berlaku 30 Jadi ini 30 Sin 30 Itu sama dengan Sin 180 Min 30 Hasilnya 150 Jadi dia X nya Sama dengan 150 Jadi ada 2 penjelesaian nih Nah Tapi bro Sudut itu Sebenarnya Bisa lebih dari 360 Bisa 720 Bisa Penjelesaian yang Sepurna Maka dari itu Harus dikelipatkan Jadi Untuk X 30 Itu penjelesaiannya 30 Plus 360 Kali K Dengan K Adalah bilangan bulat Kan gini Misalnya nih Ada kwadrat nih Sudutnya misalnya disini 30 Nah Kalau K nya 1 Kan hasilnya Dia 360 Satu kali Dia berkeliling Satu kali Ini 360 Wow Lingkaran sempurna nih Terus ditambah 30 lagi Nah Kayak gitu Kan sama aja kan Sudutnya kayak gini Ya gak Jadi ditambah 360 K Entah K nya itu Positif atau negatif Bahkan K nya itu 0 Terserah Yang penting K nya itu Bilangan bulat Dan untuk X sama dengan 150 Kita sama dengan 150 Plus 360 K Gitu Oke itu yang Sin Untuk mengetahui Grafiknya Ini ada kayak gini nih Ini kalau kalian bingung Pahamin aja dulu Ambil mentah Mentahnya gak apa-apa Gue Bakal jelasin Mungkin serinci-rincinya Lebih tepatnya ke Seada-adanya Karena gue banyak Melupa Kenapa gue bilang tadi 360 Karena 360 Ini adalah Suatu titik Dimana Kalian bisa Menstirkulasi Kembali Misalkan gini Nah Dia bakal kembali Kesini lagi Menuju naik lagi Ketika dia sudah Menlewati 360 tersebut Kan tadi Sin 30 Sin X Sama dengan setengah Itu berlaku 30 sama 150 Nah lihat nih Yang setengah Dia akan menuju Ke 30 Lagi Setengah itu Akan menuju Ke 150 Terus kemana lagi Lihat Dia akan menuju Ke 390 Yang mana Ini adalah 30 Ditambah 360 Kalikan 1 Grafiknya Kayak gini Sama seperti Yang gue bilang Bahwa nilainya Itu Misalkan Nilainya itu A Jadi ini Kayak gini Kan tadi A nya sama Dengan 30 Jadi ini Diubah aja A nya Jadi 30 Plus K Kali 360 Atau 180 Kurangi 30 150 Plus 360 K Sama Yang sin Sekarang yang kos Nah yang kos Sebenarnya Kayak gini bro Kan tadi grafiknya Kayak gini Yang kos itu Dimulai dari 90 Sehingga Kayak gini Grafiknya Habis Ini Nah kayak gini Dimulai dari sini Anggaplah ini Anggaplah ini Gak ada Sehingga Kayak gini Ya gitu lah Nah sama nih Sama Jadi dimulai dari Sin 0 Menghasilkan 1 Gimana cara Menyelesaikannya Misalkan kos 60 Tadi setengah Kita sudah Bahas tadi Bahwa Kos itu Akan bernilai Positif Di kuadran pertama Dan kuadran keempat Positif Positif Kenapa Misalnya Ini sin X Ini sin X Kembar gitu Kan rumusnya Kos itu Samping Permiring Samping Nah sampingnya Kan sama Misalnya Gini Sampingnya Sama Ada sudut yang Sama Terhadap siku-siku Sehingga Miringnya Juga sama Itulah Kenapa Hasilnya Sama Sehingga Bisa Dikatakan Bahwa Motor Lewat Itu Kurang Ajar Bahwa Kos X Itu Sama Dengan Kos 360 Min X Gitu Misal Misal nih Kos X Nya itu Sama Dengan Setengah Kayak gini Aja Misalkan Nah kita Kan Tau Bahwa Kos Yang bisa Menghasilkan Kos Setengah Itu adalah X Nya itu Sama Dengan 60 Karena Dia berlaku Seperti Ini Sehingga Bukan Hanya 60 Saja Tapi Di 360 Kurangi 60 Sehingga Sama Dengan 300 Hasilnya 300 Dia berlaku X Sama Dengan 60 Dan X Sama Dengan 360 Karena Kemungkinan Karena Sirkulasinya Itu Bukan Hanya Sampai Ke 360 Bukan Hanya Sampai Sini Tapi Dia Berlanjut Sampai Tahingga Bahkan Di Negatif Sehingga Bisa Dikatakan Bahwa Penyelesaian Itu 60 Plus 360 Kali K Sama Seperti Tadi 300 Plus 360 Kali K Dengan K Ini Adalah Bilangan Bulat Seperti Itu Bro Grafiknya Seperti Ini Sekarang Ketan Bukan Setan Tan 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 Ini Unik Karena Memiliki Grafik Yang Cukup Unik Menurut Gue Jadi Dia Tidak Menyentuh Ke Ini Dia Terus Sampai Suramadu Ini Juga Dia Tidak Akan Menyentuh Walaupun Sampai Ke Suramadu Nah Misalkan Penyelesaian Untuk Misalkan Tan X Sama Dengan Akar 3 Nah Gue Sampai N Ini Kan Kalau Kayak Gini X Sama Dengan 60 Makanya Gue Saranin Sama Lu Hafalin Di Luar Kepala Yang Gue Bicarain Tadi Yang Angka Angka Khusus Angka Angka Khusus Sink Khusus Jadi Ini Misalkan X Sini Misalkan X Juga Maka Sudut Misalkan X Itu 60 Karena Dia Sudut Sama Dan Menghadap Ke Siku Siku Dan Sudut Yang Sama Maka Segitiga Segitiganya Ini Koheren Apa ya Penguruan Kalau Sebangun Sebangun Sehingga Hasilnya Sama Juga Bro Misalnya Gini Ini Satu Ini Dua Ini Akar Lima Gitu Ini Dua Ini Empat Ini Dua Akar Lima Nah Ini Sebangun Ini X Ini X Sebangun Depan Permiringnya Sama-sama Di setengah Depan Permiringnya Sama-sama Di setengah Gitu Bro Sehingga Karena Ini 180 Maka Ada Ada Identitas Dari Tan Bahwa Tan X Itu sama Dengan Tan 180 Tambah X Gitu Bro Galip Sehingga Misalkan Tan X Akar 3 Itu kan Berlaku 60 X Dan juga Berlaku Ke 180 Tambah 60 Atau 240 Karena Ini Berlaku Cirkulasi Nah Cirkulasi Ini Cirkulasi Ini Tidak Henti Sehingga Ini Berlaku Untuk 60 Plus 360 Kali K Dengan K Bilangan Bulat Dan 210 Atau Atau 210 Plus 360 K Yang Sayangnya Itu Ini Gak Ternyata Nah Kita Ke Contoh Soal Ada Banyak Ada 4 Ada 3 Yang Pertama Gue Pilihin Yang Unik Yang Nomor 1 C Itu Kantan X Min 25 Itu Sementara 1 Kita Tau Nih Bahwa Yang Bisa Menghasilkan 1 Itu Tan 45 Ya kan Lu Afalin Lagi Kalau Lu Belum Tau Afalin Yang Gue Jelasin Tadi Sehingga Yang Di Dalam Ini Harus 45 Saudaraku Sehingga 45 Sama Dengan X Min 25 Jadi X Sama Dengan 45 Tambah 25 Itu 70 70 Saudaraku 70 Kita Tau Tau Juga Bahwa Identitas Dari Tan Itu 45 Tan X Sama Dengan Tan 180 Plus X X 45 Sehingga Tan 180 Plus 45 Hasilnya 225 Ini 225 Sehingga Ada Dua Penyelesaian Ini Ada Yang X Sama Dengan 70 Dan Ada Yang X Min 25 Sama Dengan 225 Sehingga X Sama Dengan 250 Ini Pindah Ke Sini Hasilnya 250 Begitu Karena Untuk Setiap Scene Costan Berlaku Sirkulasi Tidak Akhir Maka Berlaku Ditambah 360 Jadi X Itu Himpunan Penyelesaian Adalah X Untuk Yang 70 X Sama Dengan 70 Plus 360 Kalikan K Untuk Yang 250 Toro Mana Terus Sini Aja X Sama Dengan 250 Plus 360 Kalikan K Dengan K Bilangan Bulat Apakah Sama Yang C Yang C Nah Ini Oh Gini Bro Gue salah Disini Katanya Untuk Quadrant Dimana Dia 0 Sampai 360 Sudutnya Itu Berada Di 0 Sampai 360 Artinya Yang ini Abis 360 Ini Abis 360 Sehingga Hanya Ada 2 Penyelesaian 70 Dan 250 Sama 700 Sama 250 Gitu Bro Pahamin Dulu Nah Nomor 2 Ini Unik Banget Ini Harus Paham Identitas Dari Scene Cost Tan Oke Gue tulis Disini Aja Cos X Plus Akar 2 Itu Sama Dengan Apa Sin Pi Per 2 Min X Pi Per 2 Itu Sama Dengan 90 Nah Familiar Gak Sama Bentuk Ini Ini Sebenarnya Bentuk Cos X Kenapa Misalkan Kenapa Kita Tahu Karena Misalkan Kita Punya Segitiga Misalkan Ini X Ini 90 Min X Ini Siku Siku 90 Misalkan Ini A B C Sin 90 Min X Kan Depan Permiring Depan Permiring 90 Min X Nah Kita Kita Juga Tahu Bahwa Bukan Hanya Dari Depan Permiring Untuk Menghasilkan A Per C Tapi Juga Dari Kalau Kita Lihat Dari Sudut Pandang Yang Lain Itu Bisa Dari Samping Permiring Tapi Bukan Dari Sudut 90 Min X Melainkan Dari X Samping Memiring Apa Tapi Memiring Cos X Ada Identitas Baru Sehingga Sama Dengan Cos X Minus Cos X Plus Akar 2 Sehingga Disini Pindah Cos Nya Menjadi 2 Cos X Sama Dengan Min Akar 2 Cos X Sama Dengan Min Akar 2 Per 2 Bukan Akar Tunggang Nah Kita Tahu Bahwa X Disini Itu Menghasilkan Nilai 225 Derajat Dan Dan Juga Karena Cos X Itu Bisa Bernilai Kayak Gini Cos 360 Min X Sehingga 360 Min 225 Itu Menghasilkan Berapa Saudaraku Bingung Diriku Ya kan Itu Ini Bingung 135 Nah Ini Jadi X Itu Di 225 Derajat Sama X Itu 135 Derajat Bentar Soalnya Mana Nah Untuk Yang 4P 4P Itu 720 Sehingga Tambah 360 Aja Tambah 360 Sehingga Ada 4 Penyelesaian 135 Tambah 360 Sehingga 495 Dan Untuk Yang 225 Tambah 360 Hasilnya 585 Nah Ada Ini Nah Inilah Pokoknya Ini Sama Ini Hanya Dibuat Ke Pi Nah Ini Intermezzo Sebenarnya Dosen Gue Itu Itu Sering Pakai Pi Dia Gak Mau Pakai Sudut Dan Kebanyakan Dosen-dosen Itu Biasa Menggunakan Pi Memang Karena Pi Itu Memang Melambangkan Lingkaran Gitu Karena Semua Dari Sudut-sudut Sinkostan Itu Berawal Dari Lingkaran Sehingga Memang Ada Implikasi Asik Implikasi Asik Asik Implikasi Antara Atau Hubungan Antara Pi Yang Digunakan Dengan Kan ada Kayak Rumus Luas Gitu Pi R Kuadrat Dia pake Pi Gak pake 360 Derajat Kalikan R Kuadrat Enggak Dia pake Pi Apa beda Ya Gue gak tau Ya Kalau tau Comment di bawah Kenapa Sering pake Pi Oke Nomor 3 Ini unik Unik Banget Saudara Karena Dia menghubungkan Penyelesaian Kuadrat Dengan Trigono Jadi Misalkan Sin Itu Gue anggap A Sehingga Ini Itu bisa Jadi Gue taruh Sini aja Apa 2A Kuadrat Min A Min 1 Nah Ini bisa Dipecah Menjadi Ini 2A Kuadrat Min Berapanya 2A Plus A Min 1 Sama dengan 0 Kenapa Sih Motor lewat Nih Please Sik Sehingga Disini 2A A Min 1 Plus 1 A Min 1 Sama dengan 0 Ini 2A Plus 1 A Min 1 Sama dengan 0 Sehingga A Sama dengan 1 Dan A A Sama dengan Min Setengah 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 Ini 2A Sama dengan Min 1 A Sama dengan Min Setengah Kita tahu bahwa A nya itu Sama dengan Motor Sin X Sama dengan 1 Sin X Sama dengan 1 A nya tadi Sin X Dan Sin X Sama dengan Min Setengah X X Berarti Kalau Sin yang Hasilkan Satu Itu 90 Dan Sin berlaku Sin berlaku Kayak gini Sin X Sama dengan Sin 180 Min X Jadi 180 Min X Ya 90 Tetap Jadi 90 Sekarang Ini Sin X Min Setengah Sin X Min Setengah Itu Ketika X Sama dengan Lalu Mulai Biasain Supaya Lo paham Sin setengah Itu Di 200 210 Karena Berlaku Seperti Ini Maka Masukin Aja 180 Kurangi 210 Itu Berapa Minus Minus 30 Dan Juga berlaku 360 Kalikan K Kalikan 1 Berarti 330 Jadi Ada Di 210 Sama 330 Dan 90 Sama Gak Mana Nah 210 330 30 90 Nya Mana 90 Nya Kok gak Ada Oh Dia Itu Langsung Ngasumsiin Bahwa X Nya Itu Harus Diantara Ini 180 180 Sampai 360 Sedangkan A Itu Tidak Termasuk Ini Salah Jadi Ini Dan Ini Aja Gitu Bro Langsung Ke Uji Kompetisi 1 Oke Kita Ke Uji Kompetisi 1 Seperti Biasa Gue Bakal Ngerjain Soal Soal Yang Ganjil Sekarang Sedangkan Lu Kemudian Yang Gerap Supaya Lu Bisa Belajar Pro Oke Ini Cost Cost X Itu Minus Setengah Akar 2 Ketika X Itu Sama Dengan 180 Tambah 45 Atau 225 Misalnya Gue punya Kan Biasanya 45 Cost X Kalau Positif Sedangkan Disini Kan 45 Juga Disini Negatif Untuk Cost Untuk Cost Disini Negatif Disini Positif Disini Positif Nah Jadi X Itu Berlaku Di 180 Plus 45 Dan 180 Kurangi 45 Disini Dan Disini Disini Dan Disini Gitu Bro Kayak Misalnya Disini Dulu Ini kan 180 Kurangi 45 Sama Is 135 Dan Kita Tahu Bahwa Cost Itu Memiliki Sifat Kayak Gini Cost X Itu Sama Dengan Cost 360 Min X X Yaitu 135 Sehingga 360 Kurangi 135 Hasil Hasilnya Cost 225 Sama Nih Jadi Disini Bro Ini Ingat Negatif Dan Dia berlaku Di 0 Sampai 360 45 45 Nggak Mungkin Karena Positif Positif 330 Ini Kuadran 4 Jadi Nggak Mungkin Juga Antara Ini Sama Ini Antara C Dan D Kalau Mau Cara Coba Coba Ya Karena 135 Itu Berlaku Di C Dan D Opsi Sehingga Dibuat Laka Gini Siu 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 Hasil Yang 135 Ya Gitu Oke Sekarang Lama 3 Ini Gue Cepet Cepet Aja Lama 3 Lumayan Nah P 180 Ini Gue Bawa Ke Sudut Sudut Aja Biar Lo Nggak Pusing 0 X 180 Ini 1 Sama Dengan Akar 3 Tan X Pindah Sini Sehingga Ini Pindah Sini Sini Juga Nah Tan X Ketika 1 Akar 3 Itu X Sama Dengan 30 30 Bener Ya Bener 30 Dan Dia Juga Berlaku Di Karena Tan X Memiliki Sifat Gini 180 Plus X Sehingga Dia Tan 210 Tapi Karena Dia Batasnya Di 180 Sehingga Ini Nggak Kepakai Sehingga Hasilnya Kayak Gini Tan 30 Sama Dengan 1 Perakal 3 Atau Kalau 30 Diubah Ke P Jadi P Per Ini 180 180 Dibagi Berapa Supaya Dia Hasil K 30 6 Bro 180 Bagi 30 Hasilnya 6 Jadi P Perenam Nih A Oke Sekarang Nomor 5 05 Gue kerjain Disini Biar Ada Space Besar Ini Ingat Nih Karena Gue Sering Lupa Di Batasnya Sebenernya Kalau Mau Coba Coba Bisa Cuman Ya Masa Kita Pakai Cara Coba Coba Kita Kan Orang Yang Terdidik Gitu Pimpinan Diskor Pimpinan Pimpinan Diskor Diskor Dilanjutkan Busuk Diskor Dilanjutkan Busuk Siswa Yang Berkal Menjadi Mahasiswa Busuk 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 Kos 3x Min 60 Sama Dengan Langsung Gue Bagi Kesini Sehingga Ini 3 Per 2 Akar 3 Nah Karena 3 itu Sama Dengan Akar 3 Akar 3 Ya Kan Ini Sama Dengan Akar 3 Kali Akar 3 Per 2 Akar 3 Sehingga Akar 3 Per 2 Yang Mana Akar 3 Per 2 Itu Kosnya Itu Berlaku Di Karena Positif Jadi Di Kuadran 1 Dan Kuadran 4 Karena Kos 30 Ya 30 Dia Berlaku Di 30 Dan 330 Karena Berlaku Seperti Ini Bro Kos 360 Min X Ini kan Dikor Dengin 30 Hasilnya Gini Ada Dua 3 330 Dan 300 Dan 30 Oke Yang pertama 30 Ini Sama Dengan 30 Katanya Ini 3 X Min 60 Sama Dengan 30 Sehingga 3 X Sama Dengan 90 X Sama Dengan 90 Bagi 3 Hasilnya 30 Permasalahannya Gak Ada Bro Dia Ada Di Lingkungan Ini Oke Lanjut Kayak 330 Jadi 3 X Sama 3 X Min 60 Sama Dengan 330 Yang 3 X Sama Dengan Pindah Kesini Hasilnya Tulisan Gu Bagus Banget Kan Saudara Itu Motor Yang Gak Bagus 330 Misalnya 390 Jadi X Sama Dengan 130 Kita Cari Yang 130 Ini 130 Ada 3 Jadi Otomatis Salah Yang A Sama B 30 Gak Masuk Karena Bukan Berada Di Interval Ini Nah Kan Gini Kan Gue Sudah Bilang Bahwa Penyelesaiannya Itu Karena Karena Dia Adalah Bersirkulasi Dimana Bersirkulasinya Itu Di 360 Sehingga Ini Hasilnya Ini Kelanjutnya Bisa Di 390 Ini Bisa Di Berapa Ya Tambah 360 750 Ini Juga Tambah 360 Jadi Jadi Motor Lewat 690 Ini Jadi 1050 Nah Kita Coba Coba Yang Ini Aja Dulu Oke Yang Untuk 390 Jadi 3X Min 60 Itu Sama Dengan 390 3X Sama Dengan 450 X Sama Dengan 450 Dibagi 30 Eh Bagi 3 Maksudnya Itu 150 Coba Coba Sendiri Hasilnya 150 Ada Ini Bro Jadi Ada Dua Kemungkinan Ini Gak Mungkin Sehingga Enter C Sama D Sekarang Kita Coba Yang 690 Dulu 690 3X Min 60 Sama Dengan 690 Pindah Kesini 60 Sehingga 750 3X Sehingga X Sama Dengan 750 Dibagi 3 Hasilnya 250 Ini 250 Nah Karena Disini Ada 250 Sehingga Ini Salah Jadi Jawabannya C Kita Buktikan Dengan Yang 750 3X Min 60 Sama Dengan 750 Jadi 3X Sama Dengan Pindah Kesini Hasil 8 10 X Sama Dengan 270 Sang Bro Ini Bro C Bro Jawabannya Pahamin Dulu Pahamin Dulu Ini Kalau Google Cepetan Coba Comment Di Bawah Gue Cepetan Nggak Kalau Gue Cepetan Di Video Berikutnya Gue Bakal Lembatin Oke Lanjut Nah Gue Mau Ngasih Kritik Ke Intan Pariwara Sebenarnya Untuk Soal Nomor 7 Ini Gue Bingung Mau Jelasin Gimana Caranya Supaya Menggunakan Kaedah Kaedah Di Atas Atau Mungkin Gue Yang Goblok Nggak Tau Gimana Caranya Sebenarnya Ini Gampang Kalau Lo Tau Identitas Yang Ada Di Poin Di Subab Ke C Ini Disini Tapi Masalahnya Kita Belum Ke Subab Ke C Kita Masih Ke A Yang Mana Itu Masih Tentang Pengertian Sudut Kalau Gue Ngerjain Itu Malah Ke Identitas Gue Ngerti Juga Gimana Caranya Intan Pariwara Nyelesaikan Ini Atau Mungkin Ada Trick Yang Khususus Itu Yang Gue Gak Tau Coba Yang Tau Komen Di Bawah Atau Mungkin Pake Cara Coba 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 Kali Ya Pake Cara Coba 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 Mungkin Ya Gak Tau Juga Kita Pake Identitas Aja Nah Cos 2x Itu Memiliki Identitas Ada 3 Bro Ada Cos Quadrat X Min Tulisan Gue Bro Artinya Cos Quadrat X Min Sin Quadrat X 1 2 Cos Quadrat X Min 1 Yang ketiga 1 Min 2 Sin Quadrat X Ini Hasilnya Sama Semua Dengan Ini Berapa Itu Berapapun Itu X Habar Masalah Ini Ada Di Subab C Sedangkan Kita Masih Di Subab A Oke Nah Terus kita pakai yang mana Apa yang ini Apa yang ini Apa yang ini Nah Gampang banget bro Ini kan ada Sin X Gimana caranya supaya Sin X nya ini berkesinambungan Kalau ada cos dengan sin kan Gak mungkin Jadi ini gak mungkin Kemungkinan yang Ketiga ini Saya ingat ubah aja nih Cos 2x sama dengan ini Ini 1 Min 2 Sin Sin kuadrat X Min sin X Dengan 0 Pindah ke kanan semua Hasilnya ini 0 Ini sin kuadrat X Min Plus sin X Min 1 Ini 2 Gue lupa Ini kalau di Selesaikan 2 sin kuadrat X Plus 2 sin X Tulisan gue Bagus Bagus bet Oke kita selesain nih Sin kuadrat X Plus 2 sin X Min sin X Min 1 Sambah dengan 0 Ini 2 sin X Ini sin X Plus 1 Ini min 1 Sin X Plus 1 Sambah dengan 0 Ini 2 sin X Min 1 Sambah dengan 0 Atau Sin X Plus 1 Sambah dengan 0 Jadi disini Itu sama dengan 2 sin X Sambah dengan 1 Sehingga sin X Sambah dengan Setengah Oke kita simpen nih Disini sin X Sambah dengan Min 1 Oke ada 2 nih Sin X Sambah dengan Min 1 Sambah dengan Setengah Kita hapus Khusus yang sin X Sambah dengan Setengah X itu berarti kan Kalau setengah Berarti 30 kan Karena berlaku 30 itu sama dengan Pi per 6 180 bagi 6 30 Karena berlaku Disini itu X sama dengan 180 min X Ini sin Ini sin juga X nya 30 Sehingga Sin 180 Kurangi 30 150 X nya itu 150 Nah 150 Itu Sama dengan 5 Pi Per 6 Ya 5 pi per 6 Jadi ada Untuk sin X X sama dengan Setengah Ini ada Pi per 6 Dan 5 pi per 6 Yang terakhir Yang sin X Sama dengan Min 1 Nah itu Berada di 270 Disini 270 yang ini Dia berarti di Negatif Sehingga X yang itu Min 270 Kenapa gue tau Karena gue Terbiasa Bro 3 pi per 2 Itu 270 Kok Min disini 3 pi per 2 Jadi ada Ini Ini Sama Ini Jawabannya Berarti Di Oh Ini B Sekarang Nomor 9 Nomor terakhir Ini Ini Kalikan silang Aja Kalikan silang 1 plus sin X Sama dengan 3 1 min sin X Kalikan silang Ini 3 min 3 sin X 1 plus sin X Pindah ke sana Sin X nya Satunya pindah sini Sanya 2 Disini 4 sin X Sehingga sin X Sama dengan Setengah Ingat penyelesaiannya disini X berarti kan 30an Nah sin X berlaku Sin 180 Min X X nya 30 Sehingga sin 150 Jadi 30 Sama 150 Gitu bro C Insya Allah Nah sekarang kita kerjain yang Yang unik Unik lah ya Nomor berapa nih Yang unik nih Nah yang nomor 5 Oke sekarang Nomor 5 Nah kita tahu bahwa Trigono itu Bukan hanya Sinkostan aja sih Jadi ada namanya Kotan Kosekan Kosekan X Ada namanya Sekan Ada kotan Apa itu Kosekan Kosekan Satu persin Kosekan Nah Sekan itu apa Satu per kos Sedangkan kotan itu Satu per tan Itu aja Tambahan Ini gue Tulis aja yang bagus Biar Kalian suka Demi kalian Atau demi Absin Ini tulisannya CSC Bacanya Kosekan X Ini Sekan X Ini Kotan X Gitu Oke hapus Sekarang karena Sekan kuadrat itu Sama dengan Satu per kos Sehingga ini Satu per kos Kuadrat X Plus akar Tiga tan X Sama dengan Satu Oke kita pindah Yang Satu per kos Ini Jadi Satu min Satu per kos Kuadrat X Sama dengan Akar Tiga tan X Kenapa Dipindah Supaya Kayak gini Kan ada Definisinya Bahwa Sin kuadrat X Plus Kos Kuadrat X Sama dengan Satu Apa gue belum Jelasin ya Kenapa ada Identitas ini Yaudah deh Gue jelasin dulu Ntar Nyapas dulu ya Jadi Kayak gini bro Misalnya Kayak gini Ini Alpha gitu Ini X Ini Y Ini Z Sin Alpha Itu sama dengan X per Z Kos Alpha Itu sama dengan Y per Z Kita tahu bahwa Rumus Pitagoras Disini berlaku X kuadrat Plus Y kuadrat Karena ini Siku-siku Sama dengan Z kuadrat Sin kuadrat X Sin kuadrat Alpha Itu kan sama dengan X kuadrat Per Z kuadrat Sin kuadrat Alpha Plus Kos kuadrat Alpha Apakah Sama dengan Satu X kuadrat Per Z kuadrat Ditambah Y kuadrat Per Z kuadrat X kuadrat Plus Y kuadrat Karena Penyebutnya sama Z kuadrat Itu kan sama dengan Z kuadrat Sehingga ini Z kuadrat Bagi Z kuadrat Hasilnya satu Bro Jadi berlaku nih Kayak gini Sin kuadrat Plus kos kuadrat Sama dengan satu Itulah Oke Kembali ke topik Kembali ke soal Jadi di soal tadi Kita sampai ke sini Satu Dikurangi Satu Per cos kuadrat X Ini sama dengan Satu itu sama dengan Cos kuadrat X Nah satu itu kan sama dengan Sin kuadrat X Per Plus cos kuadrat X Per Cos kuadrat X Nah ini Kita sama dengan Cos kuadrat X Min sin kuadrat X Min cos kuadrat X Ini habis Sehingga hasilnya Min sin kuadrat X Per cos kuadrat X Akar 3 Tan X Sehingga nanti Hasilnya disini Itu Akar 3 Tan X Sama dengan Sin kuadrat X Per cos kuadrat X Itu kan sama dengan Min tan kuadrat X Nah tan X Diubah nih Sehingga ini Min tan X Akar 3 Atau Min nya dipindah Jadi tan X Sama dengan Akar 3 X Sama dengan Nah tan yang menghasilkan Minis Minis akar 3 Itu hasilnya 120 Dan 300 Begitu bro Tapi Karena disini Dicoret tan X nya Jadi disini berlaku Kan bisa aja kan Tan X nya itu 0 Ya kan Kan kalau ini tan X nya 0 Tan X nya itu 0 Ini 0 0 kali kan akar 3 0 0 kuadrat Kali kan minus 0 Nah berlaku kan Berarti ada juga tan X nya sebenarnya 0 Kapan tan X nya sebenarnya 0 Ketika Itu 0 Dan 180 Jadi ada 4 penyelesaian Ada ini 0 180 120 Dan 130 Terima kasih telah menonton Gue harap kalian dapat manfaat Ini ada soal Komen di bawah untuk menentukan jawabannya Komen bro Jika lo kalian masih kurang Berikut ada soal latihan Untuk mengembangkan kemampuan kalian Silahkan cek Deskripsi di bawah Tapi ada syaratnya bro Gampang banget kok Kalian tinggal like Dan kirim bukti subscribe Di link yang gue berikan Ini ada akun instagram gue Silahkan Di follow Dan Ini ada grup telegram gue Insya kok kita akan ngebahas Soal-soal yang unik disana Jangan lupa kasih tau temen kalian Comment Like Subscribe And See you next time bro